Pemilihan umum 14 Februari tidak hanya dikuti warga Kalimantan Selatan di Indonesia saja, tetapi juga warga Bandoa yang berada di Australia. Rizky Anggrahide, salah satu warga Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan S2 di University of Melbourne, rela menempuh perjalanan 45 menit menggunakan tram untuk bisa sampai ke titik pencoplosan. Meski harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, tak menyurutkan semangat wanita yang akrab bisa pakai kini untuk memilih. Harapan adanya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia menjadi salah satu alasan ia memilih. Sebelumnya ia pun harus melakukan, urus pindah memilih dari Banjarmasin ke Melbourne, Australia. Saya akan pindah ke Australia untuk keperluan studi, jadi minta pindah TPS pada saat itu. Terus akhirnya dapat kayak surat konfirmasi, surat suara konfirmasi di mana saya harus memilih. Jadi, JRI Melbourne ini juga bertanggung jawab untuk WNI yang ada di Melbourne dan juga di Victoria, di negara bagian Victoria dan juga negara bagian Tasmania. Jadi, semua orang dan negara Indonesia yang mau memilih dan kebetulan di negara bagian Victoria dan Tasmania itu harus juga JRI Melbourne. Nah, kalau dari lokasi saya, itu sebenarnya sekitar satu jam naik rem dan kemarin itu dilaksananya tanggal ke puluh. Prosesnya cukup gampang gitu ya, karena kita tinggal ke sana, terus nanti kayak ada ansian masyarakat Indonesia yang mau memilih gitu. Nanti cek udah ada blanko pemiliknya belum, kayak gitu saya kebetulan udah ngurus, jadi udah langsung ditunjukin, udah tau TPS. Jadi, TPS tujuh, masuk, nunggu sebentar, terus kayak langsung bisa nyobrol, kayak gitu. Terus seperti biasa, Ceput udah dapat capu, apa ya, kita umur, tapi sayangnya ini karena kemarin misalnya tanggal sepuluh gitu ya, jadi udah banyak terhapus gitu. Ini pengaruhannya seru sih, karena baru pertama kali juga mencoba memilih di luar negeri yang kita tinggal lagi ya. Sementara itu untuk surat suara pemilihan lainnya, seperti legislatif dan DPD, ia menambahkan tak memilih. Harapannya suara diberikan jauh dari tanda air bisa sampai tanpa ada kendala. Di Dabegasari, Duta TV Banjarmasin.